Dinas Kesehatan Rokan Hilir menghimbau seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan rumah. Himbauan ini menindaklanjuti kasus malaria yang telah ditemukan di sejumlah wilayah. Kasus malaria telah ditemukan di sejumlah desa di Rokan Hilir, seperti di Kelurahan Bagan Barat dan Kelurahan Bagan Hulu, Jamatan Bangko. Bahkan pihak Puskesmas bagian siap-api telah menangani sejumlah kasus malaria. Hal ini diakui Kepala Puskesmas bagian siap-api, Romy Cahyadi. Menurutnya sebagai langkah memutuskan mata rantai penyebaran kasus malaria, pihaknya sudah menyebarkan baliho dan banner ke setiap desa dan pustu. Pihaknya juga memetakkan daerah yang terdampak kasus malaria yang segera ditangani. Romy juga menghimbau masyarakat agar sentiasa menjaga kebersihan lingkungan rumah, sebab lingkungan yang kurang bersih dapat memicu berkembang biaknya nyamuk malaria. Kami langkah Puskesmas kami langkahnya yang pertama promotif. Promotif itu kami melakukan sosialisasi kemasyarakat dan perangkat desa, mahal keurahan dan kecamatan, supaya untuk mencegah terjadi malaria. Puskesmas kami juga menyebarkan baliho dan banner dan leaflet ke masyarakat dan ke desa-desa. Nanti kami buat di setiap pustu, pustu di wilayah kerja Puskesmas bagian siap-api, supaya untuk memaksimalkan upaya promotif kami. Untuk preventif sendiri, kami setiap ada terdiagnosa malaria, kami akan melaksanakan PE, penelitian pedologi untuk menentukan wilayah mana yang ternampak, terus mempetakan sikus nyamuknya, tentang nyamuknya ke mana-mana lari yang, supaya bisa, supaya gampang untuk dicegah. Terus kami juga ambil lingkungannya, apakah sudah bersih atau tidak. Jika kurang bersih, maka akan kami sosialisasi ini untuk mengbersihkan lingkungan, dan kami juga akan menyebarkan sederhana baca khusus untuk malaria tersebut anapelias tersebut. Ada pun kecamatan di Rokanilir yang ditemukan kasus malaria, diantaranya yaitu kecamatan Pasir, Limaukapas, Sinaboy, serta kecamatan Bangko. Dari Rokanilir, Junaidi melaporkan. Terima kasih.